Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beratasi tervilah yang dirahmati Allah Alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel youtube Rumah Halal Indonesia Alhamdulillah kali ini Rumah Halal Indonesia ingin memberikan Penyajian yang agak sedikit berbeda Untuk beratasi tervilah sekalian Karena kali ini kita bukan Untuk mereview sebuah Perumahan syariah yang amanah Yang ada di Indonesia Kalau untuk itu alhamdulillah sudah banyak sekali Video kami di video-video kami Sebelumnya dan kali ini Kita ingin Mencoba menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang beradaasi tervilah suka tuliskan Di kolom komentar channel youtube kami Maka dari itu Yang pernah memberikan Pertanyaan-pertanyaan di channel youtube kami Pantengin terus stay tune di channel youtube ini Di video ini sampai dengan akhir Siapa tau pertanyaan beradaasi tervilah Yang akan kami jawab Dan kalau misalkan memang belum kami jawab Mungkin akan kami jawab Di sesi Q&A berikutnya Kita lanjut ke pertanyaan ke enam Ini dari Yosi Agusta Yosi Agusta Saya suka dengan program No Aurat Atau Umbar Aurat Bagi penghuni yang tinggal disana Semoga berkah bagi para penghuni disana Pertahankan Ustadz Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Saya ingin mengomentari dulu nih Kalimat terakhirnya Pertahankan Ustadz Afwan, beradaasi tervilah Kami masih banyak sekali kekurangan Kami belum pantas dipanggil Ustadz Jadi cukup panggil nama Atau panggil Kang saja Insya Allah Itu juga sudah membuat kami senang Karena kalau Ustadz Yang kami pikir adalah Orang yang sudah ilmunya jauh lebih tinggi Ya Tapi Terima kasih atas pertanyaannya Dan ungkapannya Dan Alhamdulillah memang Karena memang kami real project Real syariah Jadi sebisa mungkin Kami membangun Suasana yang islami Perumahan dengan nuansa yang islami Dengan lingkungan yang islami Sehingga Yang namanya Aurat itu Sebenarnya bukanlah Karena harus pindah ke properti syariah Tapi memang sudah Kewajiban ya Terutama bagi Muslimah Muslim juga sama Namun muslimah mungkin Yang lebih Yang lebih ditonjolkan disini Adalah No auratnya Maksudnya ke arah muslimah Jadi Bagaimana bisa Dia Mengerti tentang Bahaya riba Sedangkan Kewajibannya Saja dalam menutup Aurat Belum dijalankan Maka dari itu Afwan Beberapa Konsumen Ada yang Ditolak Karena Ada yang Belum Menutup Aurat Bagaimana Bagaimana bisa Beliau Menganggap Dosa riba itu Penting Kalau Auratnya sendiri Aja belum Ditutup Mohon maaf apabila terjadi Perdebatan atas Tanya jawab tentang Pertanyaan yang satu ini Namun yang kami Pahami adalah Seperti itu Kami insya Allah Ingin benar-benar Membangun Perumahan Dengan Nuansa islami Lingkungan islami Sehingga Kami benar-benar Menjaga Yang namanya Adab Adab Bukan sekedar Jual beli Karena Bisnis itu Bukan sekedar Untung rugi Tapi juga Surga neraka Jadi insya Allah Apa yang kami Jual Apa yang kami Suguhkan Apa yang kami Persembahkan Untuk Brother sister Villa sekalian Yang kami pikirkan Bukan sekedar Untung ruginya Tapi bisa Bermanfaat Untuk dunia Dan akhirat Kita semua Bukan hanya untuk Developer Tapi untuk Brother sister Villa sekalian Lanjut ke Pertanyaan Ketujuh Ini dari Marina Anang Ini ikhwan Apa akhwat Marina Anang Bisa ikut Bergabung Bekerja di Property juga Bisa Insya Allah Bisa Kami Justru Mengundang Mengajak Brother sister Villa yang mungkin Ingin mendapatkan Penghasilan Tambahan Yang Yang ingin Ikut berdakwah Dalam Property Syariah Insya Allah Kami membuka Kesempatan tersebut Untuk Brother sister Villa yang memang Ingin serius Di property Syariah Yang ingin serius Meninggalkan Yang namanya Dosa riba Atau jeratan riba Yuk Sama-sama Bergabung Dengan kami Di rumah halal Indonesia Insya Allah Brother sister Villa bisa Juga Walaupun Mungkin Belum Pernah Ngerti Atau Bergabung Dengan dunia Property Insya Allah Kita akan Sama-sama Belajar Sampai Brother sister Villa bisa Merasakan Manfaat Yang didapatkan Dari Bisnis Property Syariah Tapi ingat Kembali ke Yang tadi Bisnis itu Bukan sekedar Untung rugi Tapi juga Surga neraka Maka dari itu Bukan hanya Nilai-nilai Bisnis yang kami Kedepankan Tapi juga Nilai-nilai Da'wahnya Nilai-nilai Islaminya Pun tetap Kita Kedepankan Jadi Bisa atau enggak Ikut bergabung Insya Allah bisa Kalau mau bergabung Gimana Nih Boleh Hubungi nomor yang ada Di sini Insya Allah nanti akan Dipandu Urutannya seperti apa Lanjut ke Pertanyaan Kedelapan Ini dari My Dream Wih Impianku ya My Dreams Wah Hati-hati Sudah banyak korban Rumah syariah Di tempat lain Kalau beli rumah Cari yang enggak inden Biar tahu Kualitas bangunan Dan developernya Ya tetap Waspada aja Apalagi nunggu Sampai 3 tahun Kalau invest dari sekarang Udah berapa Dalam 3 tahun Mungkin Sudah untung 2 kali lipat Ya sama aja Cuman bahasa aja Yang diperhalus Dan dibumbui sedikit Pasti tertarik Wah Masya Allah Ini Saya sangat Setuju banget ya Untuk My Dream Yang memberikan pertanyaan Di kolom komentar kami Hati-hati Setuju Kami pun juga Sangat menganjurkan Brother Sister Villa Dalam memilih Property syariah Harus Extra hati-hati Sudah banyak korban Rumah syariah Di tempat lain Setuju Ya Kami pun yang bergerut Yang bergelut Di bidang property syariah Ya Kami tidak tutup mata Bahwa sudah Banyak korban Dari property-property syariah Yang bermasalah Maka dari itu Niat awal kami Dalam membangun Channel Youtube Rumah Halal Indonesia Kami disini ingin Membuktikan bahwa Sebenarnya property syariah Itu masih lebih banyak Yang amanah Dibandingkan yang Bermasalah Maka dari itu Harus tetap Extra hati-hati Dalam memilih Insya Allah Proyek-proyek Yang kami tayangkan Di channel Youtube Rumah Halal Indonesia Itu yang sudah Melalui proses verifikasi Dan insya Allah Bisa Dipastikan Aman untuk Brother Sister Villa Pilih Sehingga Brother Sister Villa Tidak lagi akan Terjebak Dalam property-property syariah Yang bermasalah Insya Allah Di channel Youtube kami Yang sudah kami review Itu Brother Sister Villa Ketika survei nanti Bisa ditanyakan langsung Bisa minta ditunjukkan langsung Legalitas-legalitasnya Bisa minta ditunjukkan Kalaupun misalkan ada yang masih proses Silahkan Tanyakan Prosesnya sudah sampai mana Kalau mungkin Brother Sister Villa Tidak terlalu mengerti Tentang legalitas property Brother Sister Villa Bisa ajak konsultan Ataupun misalkan Notaris Atau BPN Atau siapalah Yang mungkin Brother Sister Villa Bisa percaya Dalam Memverifikasi Proyek tersebut Yang terutama Yang sudah kami review Proyek-proyek property syariah Yang sudah kami review Dan Cari rumah yang Nggak inden Biar tahu kualitas bangunan Dan developernya Setuju Ya Kalau misalkan Brother Sister Villa Mau cari yang Nggak inden Ya Boleh aja Ada juga beberapa proyek kami Yang menyediakan Ready stock Ya Ada juga yang menyediakan Ready stock Namun Memang kebanyakan dari property syariah Konsepnya adalah Inden Sebenarnya Kelebihan dari inden adalah Brother Sister Villa Bisa mendapatkan Harga yang lebih Murah Ya Dan kelebihan lainnya Brother Sister Villa Bisa custom layout Bangunannya itu sendiri Bisa custom Mau kamar di atas dua Mau kamar di bawah dua Atau sebaliknya Dan lain sebagainya Itulah kelebihan dari inden Brother Sister Villa Masih bisa custom lagi Bangunannya Dan insya Allah Bisa mendapatkan harga yang lebih Rendah Dibandingkan rumah yang ready stock Karena kalau ready stock Tentunya developer sudah Mengeluarkan modal Lebih dahulu Artinya Developer juga berhak Menerima kelebihan harga Karena memang sudah Modal untuk bangunan Terlebih dahulu Namun Jika memilih yang inden Insya Allah Brother Sister Villa Bisa mendapatkan harga Yang lebih murah Karena Nanti Pihak developer Membangunnya Ya dari Uang Brother Sister Villa Sendiri Bertahap Bisa membangun Ya Dan tentunya Bener Harus dicek dulu Legalitas Dan segala sesuatunya Agar Tidak lagi Berita-berita miring Isu tentang Property syariah Jadi mencuat Ya Dan Dijeneralisir oleh Kebanyakan orang Yang masih Kurang memahami Property syariah Kami sangat Menyayangkan hal tersebut Tapi insya Allah Di channel Youtube Pemahalan Indonesia Brother Sister Villa Bisa pilih dengan aman Dan Nyaman tentunya Ini pertanyaan Kesembilan Ya Ini dari Elvina Rahmayani Elvina Rahmayani Ya Saya udah pernah Nyoba Mau beli perumahan syariah Kayak gini Eh malah Uang DP 10 juta Hilang begitu aja Dibawah lari Pihak karyawan Developer Oh Masya Allah Bosnya kini Udah ditahan Tapi uang Nggak Nggak Kembali Mungkin ya Maksudnya ya Nggak kembali Dan di bawahnya Beliau Melanjutkan Tapi bukan perusahaan Yang di video ini Yang bermasalah dengan saya Soal saya Di Bengkulu Soalnya saya Di Bengkulu Mungkin ya Maksudnya Ini udah dijawab juga Oleh tim admin kami Inalilahi Terut berduka Kak Mungkin lain kali Bisa dicek dulu Legalitas dan developernya Apakah sudah terdaftar Dan sudah Banyak proyeknya Nah itu sudah Cukup mewakilkan ya Jawaban dari admin kami Dan Saya juga turut Prihatin Atas Musibah yang pernah Terjadi di Ibu Elvina Rahmayani ini ya Dan Sebenarnya Kembali ke Jawaban kami Sebelumnya Tetap harus Ekstra Waspada Dalam memilih Properti syariah Minta Tunjukkan Legalitas Hak Kepemilikan Lahan tersebut Seperti apa Boleh ditanyakan Kalau misalkan Mereka tidak bisa Menunjukkan Ya Brother sister Villa bisa Bukan berarti Harus curiga Namun Bisa Koreksi Kembali Pilihannya Ya Dan insya Allah Kalau Di proyek-proyek Yang sudah kami review Yang sudah kami tayangkan Itu insya Allah Brother sister Villa Bisa tanyakan langsung Ke mereka Dan insya Allah Mereka bisa Tunjukkan Proses legalitas mereka Bahkan ada yang Sudah selesai Dan Yang belum selesai Lagi proses pun Bisa menunjukkan Silahkan bawa konsultan Ataupun Notaris Dan lain sebagainya Yang mungkin Brother sister Villa Bisa percaya dan yakin Untuk memilih Properti syariah Di proyek tersebut Ya Sekali lagi kami ucapkan Turut prihatin Atas Bu Elvina Yang pernah mengalami Seperti ini Dan Alhamdulillah Beliau juga Mengklarifikasi lagi Tapi bukan perusahaan Yang ada di video ini Ya Insya Allah Yang ada di video kami ini Adalah Perusahaan-perusahaan Property Yang memang Amanah Maka kami berani Tayangkan Di channel youtube Rumah Halal Indonesia Pertanyaan terakhir Pertanyaan ke 10 nih ya Kalau misalkan Pertanyaan dari 1 sampai 9 Tadi kurang puas Brother sister Villa Boleh tuliskan lagi Komentarnya Boleh tuliskan lagi Pertanyaannya Atau mau tanyakan langsung Ke tim admin kami Yang ada nomernya disini Boleh banget ya Dan insya Allah Nanti kami akan Buatkan lagi Konten Q&A lagi Seperti ini Makanya Tuliskan aja Pertanyaan-pertanyaan Atau komentar Ya tentunya Sebisa mungkin Yang baik-baik lah Kita tunjukkan Karena Apa yang keluar dari Lisan kita Itu akan mencerminkan Diri kita sendiri Maka dari itu Silahkan berkomentar Yang baik-baik Silahkan bertanya Dengan cara yang baik-baik Sehingga kami pun Juga bisa Menjawab Pertanyaan Brother sister Villa Dengan cara yang Baik juga Ini pertanyaan ke 10 Dari Herr Mulya Riyadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas kalau minat Harus hubungi kemana ya Oh ini mungkin Di video-video kita Yang awal ya Yang kita belum Memunculkan Nomor admin kita Dan saat ini Ya di video-video Terbaru Kami sudah Memunculkan Nomor admin kami Agar Brother sister Villa Enggak Cari-cari lagi ya Biasanya Dulu waktu di awal-awal Kami cantumkan Di kolom komentar Di kolom komentar Kami cantumkan Brother sister Villa Sebenarnya tinggal Klik link tersebut Insya Allah Langsung terhubung Ke nomor admin kami Namun saat ini Sudah kami tayangkan Di Sini nih Ada ya Kelihatan ya Yang nomornya adalah 0812 819 3805 Ya persis yang ada Di sini Nomornya Jadi Brother sister Villa Enggak perlu cari-cari lagi Enggak perlu bingung-bingung lagi Cari nomornya kemana Karena selalu kami tayangkan Sekarang di Pojok kanan bawah ini Boleh langsung hubungi Kesana Insya Allah Segala sesuatu Tentang rumah halal Indonesia Brother sister Villa Bisa terhubung Melalui nomor yang Ada di sini Nomor admin kami Oke Itulah dia 10 pertanyaan 10 pertanyaan Ya dari Brother sister Villa Yang sudah berkomentar Di channel youtube Rumah hal Indonesia Silahkan lanjutkan Berkomentar Ya tentunya Dengan cara-cara yang Ahsan Dan Insya Allah Bisa bermanfaat Untuk semuanya Jadi ketika bertanya Bisa mewakilkan Pertanyaan-pertanyaan Yang lain Seperti yang kami pilih Saat ini juga Insya Allah Ini pertanyaan-pertanyaan Yang memang Sudah mewakili Dari berbagai Banyaknya Pertanyaan Yang masuk Di kolom komentar Channel youtube kami Oke Inilah dia Konten kita kali ini Video kita kali ini Rumah halal Indonesia Menjawab Tentang Pertanyaan-pertanyaan Yang selama ini Muncul di channel youtube Rumah halal Indonesia Brother sister Villa Silahkan Klik likesnya Apabila menyukai Video kita kali ini Video tentang Q&A Kira-kira Tolong dituliskan lagi Di kolom komentar Perlu gak sih Kita adakan Konten Q&A Seperti ini Kalau misalkan perlu Silahkan dituliskan Kolom komentar Kalaupun tidak perlu Silahkan dituliskan Di kolom komentar Berikut alasannya Tentunya ya Mudah-mudahan Video kali ini Bisa bermanfaat Dan silahkan di share juga Jika memang merasakan Manfaatnya Dan jangan lupa juga Di subscribe Agar Brother sister Villa Enggak kehabisan Unit-unit Yang ada Di proyek-proyek Property syariah Karena yang kami tayangkan Ada yang sisanya Tinggal 3 Tinggal 2 Masih ada yang masih 5 Masih ada yang 10 Dan lain sebagainya Makanya di subscribe Agar Brother sister Villa Ketika muncul video Baru dari kami Bisa langsung mendapatkan Kesempatan mungkin Dari Available-available unit Yang ada di Proyek tersebut Baik terima kasih banyak Brother sister Villa Jazakumullah Khairan Kasiran Sudah menyaksikan video Kita kali ini Dan sekali lagi Kami ucapkan Terima kasih Terima kasih Atas supportnya Selama ini Untuk channel Youtube rumah hal Indonesia Terus support Dan dukung Dan doakan kami Agar terus istri komah Menciarkan tentang Property-property syariah Yang amanah Yang ada di Indonesia Dan insya Allah Dalam waktu dekat Kami juga ingin Mengadakan program Giveaway Program Giveaway Yang akan kami tayangkan Di channel Youtube Rumah Halal Indonesia Dan juga Akan kami informasikan Di Instagramnya Rumah Halal Indonesia Yaitu di Rumah Halal Underscore ID Nah ini ada nih Di sini ya Rumah Halal Underscore ID Silahkan di follow juga Di sana Karena insya Allah Program Giveaway Akan kami Munculkan di Instagram Dan juga di channel Youtube Rumah Halal Indonesia Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati